. Eksplorasi Gua Oman Ocet Pekan lalu masuk ke dalam sumur barhaut populer dengan sebutan sumur neraka di Provinsi Al-Mahra, Yaman. Mohamad Al-Kindi, Profesor Geologi Universitas Teknologi Jerman di Oman, mengatakan tim menemukan ular dan hewan mati, tapi tidak ada tanda-tanda kekuatan supranatural. Juga menemukan mutiara gua, kata Al-Kindi. Ular-ular yang ditemukan tidak mengganggu, kecuali jika Anda mengganggu mereka. Al-Kindi adalah satu dari delapan penjelajah gua berpengalaman yang terlibat dalam ekspedisi. Ia turun ke dasar gua bersama pekan lalu, dengan dua rekannya menunggu di permukaan. Sumur neraka di Gurun Al-Mahra, sebelah timur Yaman, adalah misteri ratusan tahun. Tidak ada peneliti yang memasuki lubang selebar 30 meter di lantai gurun itu. Informasi di sejumlah akun media sosial menyebutkan dalam sumur neraka 112 meter, dan mengeluarkan bau busuk. Penduduk sekitar sumur dilarang, atau tidak berani mendekat, karena yakin sumur itu adalah penjara iblis. Rekaman yang diberikan kepada AFP menunjukkan formasi gua, dan mutiara gua abu-abu dan hijau limau, yang terbentuk oleh tetesan air. Menurut Al-Kindi, gairah mendorong tim untuk sampai ke dasar gua. Kami merasa ada sesuatu yang akan mengungkapkan keajaiban baru dan bagian sejarah Yaman, kata Al-Kindi, penjelajah yang juga pemilik perusahaan konsultan pertambangan dan perminyakan. Kami mengumpulkan sampel air, batu tanah, dan beberapa hewan mati, tapi belum dianalisis. Lanjut Al-Kindi. Bau tak sedap yang keluar dari gua disebabkan banyak burung mati. Namun, kata Al-Kindi, tidak ada bau busuk. Pejabat Yaman, Juni lalu mengatakan tidak tahu apa yang ada di dalam gua. Direktur Jenderal Otoritas Survei Geologi Sumber Daya Mineral Al-Mahra, mengatakan sumur neraka itu diperkirakan berusia ribuan, atau mungkin, jutaan tahun. Kami belum pernah mencapai dasar sumur, kata Babair. Kami hanya mencapai kedalaman 50-60 meter dari permukaan. Menurut Babair, tim pertama yang memasuki sumur melihat hal-hal aneh, mencium sesuatu yang aneh. Ada situasi misterius di dalam gua, ujar Babair. Selama berabad-abad sumur barhaut adalah misteri. Penduduk menjauhi karena terpengaruh kabar burung yang diwariskan nenek moyang mereka. Salah cerita menyebutkan sumur itu tempat bermukim jin jahat. Cerita lain menyebut sumur itu adalah gerbang neraka. Jika Anda ke Al-Mahra, jangan pernah mengajak penduduk membicarakan tentang sumur itu. Penduduk yakin membicarakan tentang sumur itu akan berakibat burung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!